Untuk kalian pencinta otomotif yang sedang mencari mobil-mobil retro tahun 90an, mungkin ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan BMW E34. Lampu membulat dua merupakan ciri khas mobil-mobil retro dan ini masih menggunakan kaca, bukan mika seperti mobil-mobil sekarang. Logo BMW yang cukup besar ditaruh di depan dan Kidney Grill adalah ciri khas BMW yang cuma sayangnya kenapa BMW sekarang Kidney Grillnya cukup jelek seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ini merupakan pelak BMW E34 yang menurut kami paling cantik. Kenapa? Ring 15 dan mempunyai jari-jari 20 biji dan dibalut ban 20565, ring 15. Pas sekali. List body yang dari depan sampai ke belakang itu merupakan ciri mobil-mobil tahun 90an, termasuk sen yang di sebelah kanan ini dan sepion yang tidak bisa dilipat, termasuk handle model congkel ini, dan pintu tutup bensin yang sudah ikut dengan sentralok mobilnya. Keren kan? Lampu belakang yang kotak-kotak seperti ini menurut kami sangat timeless sekali. Cuma sayangnya ini sudah tidak menggunakan kaca lagi seperti yang di depan, dia menggunakan mika tapi ini masih original Hela dan dua kenalpot original yang terlihat. Benar-benar kenalpot tidak seperti banyak mobil kalian yang sekarang kenalpotnya palsu. Coba di cek. Garis-garis divogger ini merupakan garis-garis yang paling tidak digunakan di Indonesia, karena iklim di Indonesia tidak mendukung untuk itu. Dan ada titik-titik garis hitam ini, yang di pinggir kaca gunanya adalah untuk mengurangi panasnya kaca dari sisi samping ke sisi tengah. Dan teknologi ini masih digunakan sampai di mobil-mobil kalian yang sekarang. Coba di cek. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Mari kita cek. Ini juga merupakan list krum bodi samping yang menurut kami mobil tahun 90-an sekali. Cara membukanya cukup unik. Bentuknya seperti tameng ini. Mesin ini berkapasitas 2000 cc dengan kode mesin M50. Tetapi E34 ini banyak sekali jenis mesinnya. Salah satunya adalah M40 dengan kapasitas 1800 cc. M50 yang seperti ini, M60 dengan kapasitas 3000 cc. Termasuk M5 series-nya dengan kode mesin S38 itu. Dan katanya ada yang diesel-nya juga, tapi kayaknya tidak masuk dia ke Indonesia. Karena mobil ini kilometernya masih 70 ribu, maka mesinnya masih terlihat cukup rapi. Dan ini sudah dilengkapi dengan ABS juga. Yang kalian tahu dong, para pencinta E34, ABS-nya suka nyala sendiri. Ini ritual menutup. Hood depannya yang cukup... Copot. Oke, anyway. Bagaimana dengan interiornya? Entah kenapa tipikal mobil tahun 90-an selalu plafonnya berwarna gray dan dashboardnya dipenuhi warna hitam. Tetapi, amazingly, ini soft touch. Ini juga soft touch. Ini juga termasuk stirnya soft touch. Instrument cluster yang dilengkapi dengan indikator bensin, speedometer, odometer yang masih menggunakan seperti kalkulator itu, RPM, dan itu indikator untuk penggunaan BBM kalian. Dan yang paling kanan adalah suhu dari mesin kalian. kisi-kisi AC jam analog yang menurut kami juga ini setengah digital sebenarnya. Head unit blow pump yang masih originalnya dari bawaan BMW E34 ini. Dan panel AC ini semuanya masih berfungsi dengan normal. Itu yang kami suka dari mobil klasik yang masih sangat terawat. Let's talk about the practicality test. Mari kita coba dengan kecap sari delay baru ini. Kita coba di door pocket yang... Astaga. Door pocket apa? Ini kecil sekali. Lalu bagaimana dengan center konsolnya? Tidak ada cup holder. Di sini juga tidak ada cup holder. Lalu ditaruh di mana? Oke, mungkin di glove box. Kita coba di glove boxnya. Lumayan besar. Oke. Gak muat. Gak masuk. Gak masuk. Tapi ya cukup oke juga sih. Lalu bagaimana dengan keergonomisan menyetirnya? Dan amazingly, mobil ini sudah dilengkapi dengan telescopic steering. Lumayan, sayangnya tidak bisa tilt. Dan ini center di tengah. Tapi sayang kakinya sedikit offside ke kanan. Ya, sudah lumayan oke lah. Lalu bagaimana rasanya duduk di bangku keduanya? Di depan merupakan posisi menyetir saya. Tinggi saya 174 cm. Headroom masih oke. Legroom masih cukup oke juga. Karena cukup jauh. Dan kaki Anda bisa masuk ke depan. Di belakang juga sudah dilengkapi dengan kisi AC yang kalian bisa atur sendiri anginnya. Dan tidak lupa, mereka memberikan armrest. Not bad. Tidak lupa, mobil di tahun 90-an akan selalu ada asbak untuk merokok. Dan ini sudah power window ternyata. Dan itu semakin berjarak. Cukup aneh, tapi... Ya, itulah. Bagasi belakangnya yang bisa kita pakai buat camping karena besar sekali. Dan ini dilengkapi dengan toolkit-nya juga. Dan ini masih banyak. Parts yang masih original-nya. Dan ini juga bisa dipakai untuk kita tidur. Sampai ketemu lagi besok. Mobil dengan lima manual percepatan ini. Dan tadi yang saya sudah bilang 125 HP dan 170 Nm. Bagaimana rasa berkendaranya? Sebelumnya, kita kunci dulu. Dan ini mobil sudah sentral. Let's go! Memang bukan mesin yang paling bertenaga di kelasnya. Tetapi masih cukup lah. Dan amazingly, ini cukup empuk kaki-kakinya. Lalu bagaimana dengan radius putarnya? Mari kita coba. Ini dia. Oh, wow. Ini radius putarnya mirip dengan RCGC kalian sekarang. Ada tiga hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini. Yang pertama gue tidak suka adalah... Jok original-nya sudah diganti oleh kulit. Sayang sekali. Hmm, padahal kerenan yang original. Kedua gue tidak suka adalah mobil ini. Sayangnya tidak dilengkapi sunroof. Padahal keboh kami yang tahun 71 saja sudah punya sunroof. Jadi saya tidak bisa kampanye. Yang ketiga gue tidak suka adalah mobil ini. Walaupun berkapasitas hanya 2000 cc. Tetapi mobil ini masih sering dijuluki sahabat Pertamina. Karena cukup boros. Dan satu lagi ada problem. Kalau kapasitas bensinnya di bawah seperempat. Mesinnya suka sedikit agak ngebrebet. Apakah E34 kalian begitu juga? Mau gak dicek? Hal pertama yang gue paling suka adalah... Di belakang ini sudah dilengkapi dengan tirai. Untuk mengurangi panasnya. Penumpang belakang cuma... Sayangnya pemasangannya harus sedikit agak menggunakan perasaan. Hal kedua yang gue paling suka adalah... Sunvisor ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror-nya. Jadi bisa buat ngaca sebelum kalian ngapel. Yang ketiga gue paling suka adalah... Mobil ini sudah dilengkapi dual zone. Yang bisa mengatur antara atas dan depannya. Keren sekali bukan di tahun 1993? Anyway, saya Cornelius. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share it to the world. See you to my next vlog. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax